Halo, selamat sore. Selamat kompres, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Cuaca ini di luar sangat hujan ya saat ini di Jakarta. Entah kalau di tempat kalian seperti apa, tapi hujannya tidak terasa karena ada kecerahan dari dede-dede gemes yang sudah gabung bersama kita di Ngobrol Spesial kali ini. Ada First, halo. First. Ya, tuh kan. Gimana nggak ceria? Langsung ceria. Ini adalah First pakai V ya. First, saya mau siapa dulu nih? Ada Rara. Halo. Oh, Rara yang sebelah sini. Ada Reva. Hai. Serunya ada Faela. Halo. Ada juga Sava. Hai. Ada Jessica. Hai. Ada Hophia. Halo. Ada juga Sachiko. Hai. Oh my God, seru banget. Ceria semuanya sama First. Jadi First ini rentang usianya dari mulai 16 sampai 21 tahun. See, I told you. Tadi dede-dede gemes semua. Ini membernya berasal dari Jakarta, Bandung, Palembang, Salatiga, Semarang. Ini bener-bener apa ya namanya, Bineka Tunggal Ika ada dalam First. Ini kangen sebetulnya melihat girl group yang berasal dari Indonesia, berasal dari lokal gitu ya. Dan akhirnya dikumpulkan ada tujuh orang ini. Lucky number 7, girls. Kenapa namanya First? Terus waktu itu boleh gak diceritain kalian pertama kali dipertemukan gini, ya kan? Dari, tadi ada Jakarta, Bandung, Palembang, dan sebagainya. Itu sama Patrick Avendi dan akhirnya jadilah First. Siapa nih yang mau cerita? Jadi, nama kita, Verse itu karena kita First girl group in 1ID Entertainment. Dan semoga kita bisa selalu menjadi pertama di hati kalian. Nah, kalau misalkan pertama kali kita ke bentuknya. Kita dari audisi. Kebetulan 1ID Audition mengadakan audisi dari Mei ya, bulan Mei. Jadi, itu ada dari berapa ya? 1.500 kontestan. What? 1.500 kontestan? Terus dipilih tujuh? Oh my God. Terus, terus, terus? Jadi, proses audisinya ada yang online dulu. Itu dari 1.500. Kemudian disaring lagi jadi 30. Untuk audisi offline. Dan audisi offline-nya tuh ada 4 minggu. Jadi, setiap minggunya ada evaluasi. Dan disaring lagi jadi kita. Wow, that's so intense ya. Sangat serius. Tapi, dari awal kalian ikut audisi ini memang sudah tahu bahwa nantinya akan dikumpulkan dalam suatu grup. Atau memang dari awalnya masing-masing atau gimana? Belum tahu sih. Kebetulan disini ada yang acting juga. Faye Lae. Well, kalau aku dari waktu awal Apply 1ID Audition itu sempat ada interview juga. Dan emang dikasih tahu sih sebenarnya kalau nanti bakal dibentuk sebagai girl group. Kalau misalnya keterima. Tapi, kita juga banyak yang minat di bidang aktif juga ya sebenarnya. Ya nggak sih guys? Saya percaya gitu ya. Semuanya pada talented. Terutama di bidang entertainment. Tapi, bagaimana ibu bapa? Girls? Mereka support? Atau aduh deh, nggak usah deh. Nanti belajarnya gimana? Atau justru malah ayo kita dukung gitu. Gimana? Alhamdulillah kalau aku, ibu bapa saya sangat support sih. Kalau yang lainnya gimana? Ya, kebanyakan kita sama sih. Kayak semuanya supportive. Oke, yang belakang gimana? Pernah ada pergolakan nggak, Cie? Pernah ada? Aduh, nggak deh. Mama, mama, nggak deh. Nggak setuju deh. Atau misalnya mungkin disyaratkan gitu ya. Oke, boleh. Ikutan audisi dan juga menjadi member of first. Tapi misalnya rankingnya harus berapa? Atau tapi misalnya harus hafal dulu surat apa, Cie? Abis berapa? Langsung kaget. Pernah ada syarat-syarat kayak gitu nggak sih? Kalau aku sih awalnya emang ibu aku tuh agak ragu gitu. Karena takut kuliahnya nggak konsisten. Jadi terus tinggalan kuliahnya. Tapi aku yakinin gitu. Aku bisa kok sambil kuliah. Ya itu juga kan belum tahu bakalan masuk atau nggak. Aku bilangnya kayak gitu. Dan akhirnya nama-nama yaudah ikutan audisi kayak gitu. Disupport juga. Dan akhirnya teryakinkan gitu ya mama tercinta? Sebenarnya aku semua coffee-nya mirip-mirip sih. Soalnya waktu itu kan aku kayak pengen kuliah gitu. Terus segitu papaku tuh suruh aku ke US. Makanya dia kayak rada. Aduh kamu mendingan kuliah aja gitu. Tapi akhirnya pas aku. Aku sama lagi bujoknya kayak belum tentu keterima pap. Eh tau-tau keterima. Itu ya memang rahasia Tuhan. Dinamika hidup. Ternyata mereka tidak apa-apa yang kehilangan gitu ya. Udah yuk coba aja audisi. Mungkin untuk mengalami pengalaman gitu ya. Tapi apa? Satu hal yang membuat kalian solid sebagai first. Ada satu kesamaan. Satu hobi. Atau apa nih? Lebih ke visi-misi kita yang sama sih. Oke what? Jadi awal gitu kita bertukar pikiran. Kita juga saling samain sih. Visi-misinya apa sayang? Kita punya big goal. Yaitu to go international. Jadi kita harus bekerja keras banget untuk itu. Apa sih yang kan gini. I'm sorry I'm that old ya. Jadi aku cuma ngeliat beberapa cuplikan-cuplikan video gitu. Di berita, di Youtube. Kalau misalnya sebuah manajemen entertainment katakanlah di Korea. Karena kalian serius mengingatkan aku dari Korea dan K-pop tinggi. Dan aku percaya sih. Kita semua percaya ya. Kalau first itu bisa deh tembus internasional. Jadi kembali Indonesia. Amin. Nah itu kan kayaknya kerja kerasnya memang luar biasa ya. Kayak tadi bilang bahwa misalnya latihan dance aja itu satu hari tuh bisa berapa jam gitu ya. Belum latihan vokal, koreografi dan lain sebagainya. Belum lagi tekanan-tekanan dari katakanlah media sosial. Tekanan-tekanan dari industri. Yang kayaknya aduh harus kurus. Atau harus dapet goals. Certain body goal gitu ya. How you guys manage that. Dan juga tentunya menjaga kewarasan alias kesehatan mental masing-masing. Kita pengen denger suara satu-satu deh. Dari Rara dulu. Gimana Rara? Kalau aku sih cara menanggapi dari yang media sosial ya. Aku selama disini mungkin aku just to be myself. Ah nice. Jadi kayak ya ini diri aku. Jadi ya yang manage diri aku juga diri aku sendiri. Kayak gitu. Jadi jalanin aja. Jalanin aja tapi yang penting jadi diri sendiri gitu ya. Kalau Reva, Reva gimana Pak? Aku pergi ke terapi. Oh itu sangat normal ya. Dan itu tuh bukan sesuatu yang aib loh ya. Gitu kan sobat mencok. Help me a lot with, I don't know. I don't know. Ya. I'll be a lot with. Iya sih. Jadi kalau misalnya beberapa dari kita emang terapi such a help. Jadi kayak from professional help. Jadi kayak bisa bantu kita untuk menjernihkan pikiran dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. That's really nice. Dan saya senang ya sebetulnya sekarang itu pergi ke terapi atau katakanlah mengunjungi psikolog itu sesuatu yang sangat normal. Sangat manusiawi and very healthy. If you need help, kayaknya dirasa saya butuh deh bantuan. You have to reach out for a right help, a good help. Jangan suka self-diagnose gitu ya. Atau mungkin bahkan curhat sama orang terdekat seperti orang tua. Terus soal waktu tadi. Pelatihannya, I think itu kan sangat intens ya. Kalian gimana nih? Manage waktunya. Manage apa namanya? Kesehatan juga kalian. Siapa ada yang mau jawab itu? Kavya atau Kak Jessica? Silahkan, silahkan. Itu kita nge-manage waktu ya, nyesuaiin sama jadwal kita sih. Terus kalau kesehatan kita selalu minum vitamin, kayak gitu. Ya, saling perhatian juga gitu gak sih? Saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Soal pendidikan gimana? Soal kuliah, soal tugas-tugas. Udah yang ketawa nih. Aduh jangan ingetin tugas dong, Wit. Kita kan banyak tugas. Sebenernya aku sama Kak Reva tuh awal-awal rada stres gitu ya. Kayak sempat, aduh banyak banget tugas kita. Terus kayak kita harus sambil kerja. Nah tapi lama-lama pas dijalanin kan, Mbak Ustabas juga yang pas masih SMA tuh semuanya homeschooling. Kayak Safa, Kak Reva, aku, terus Vaila. Nah itu tuh kita akhirnya bisa ngerjain sambil kerja. Terus dibantuin juga sama beberapa staff dari manajemen kita ya. Kayak sama. Ketahuan gurunya, ketahuan dosennya. Waktu itu, waktu ada live performance tanggal 12 Oktober. Waktu itu kita ada live performance di Senayan Siti. Kebetulan itu aku lagi ujian visi. Eh, kimia. Kimia. Ujian kimia. Aku bener-bener stres banget. Cuma bisa jawab dikit banget gitu kan. Karena aku juga harus ngejar materi juga. Nah terus, Di kalah aku kesusahan ini kayak stres gitu. Aduh gimana ini, gimana. Tiba-tiba aku didatengin sama salah satu orang ID. Kamu kenapa? Mau dibantuin gak gitu. Terus akhirnya aku dibantuin deh. Makasih ya. Terus ngucapin makasih ya sekarang. Oke, teraktir ya nanti ya. Terus lihat, oh ya. Kerjanya para adek-adek ini sambil belajar gitu loh. Kadang kalau di kantor lagi ada fitting atau apa, Mereka sambil Zoom meeting atau sambil ngerjain tugas. Kayak gitu. Jadi, mereka kuliannya gak bakal ini sih. Gak bakal ketinggalan. Kuliannya gak bakal ketinggalan ya. Jadi itulah komitmen dan juga resiko sebetulnya ketika memang menjadi extraordinary, such as first gitu ya. Mereka tahu ada profesi yang harus dijalankan secara profesional. Ada industri di sana yang juga menanti. Tapi di sisi lain, yang namanya pendidikan juga tetap diprioritaskan. Apalagi tadi yang udah diancam dalam tanda kutip sama orang tuanya. Jangan ketinggalan ya pelajarannya gitu. Terus satu idola semuanya sama. Siapa sih? Angga Yunanda. Siapa-siapa? Angga Yunanda. Oh ya ampun. Kenapa-kenapa sukanya? Ini Kak Reva kan? Silahkan-silahkan. Kak gue jawab. Aku gak tau, aku pikir dia adalah seorang aktor yang hebat. Jadi, ya kita, asalnya kita waktu itu pergi nonton bareng, apa ya? Biasa gemes semuanya kan? Belasih-belasih gimana gitu. Oh ya, desa oleh dan mulai dari situ kita kayak, ah! Tiba-tiba nanti Kak, Nandani nonton konser gitu ya. Kayaknya udah ketahuan sih duduk di mana ya. Dan paling depan. Terus tiba-tiba nanti bakalan ada, apa namanya, tulisan-tulisan. Yeay, go first, gitu. Kakak tau gak sih waktu itu sih? Jadi kan kita ada monthly assessment. Terus gitu, kayak kalau monthly assessment tuh kita individual gitu. Jadi sendiri-sendiri perform. Waktu itu Kak Reva perform. Terus kayak dia tuh nge-print poster mukanya Angga Yunanda untuk kita pegang. Untuk support dia. Ya ada bukan di semua, ya ada digg-degan gitu ya. Gitu idola gemesnya. Tapi kalau idola, apa ya, mancanegara, internasional. Kan kalian goalsnya internasional gitu ya. Who's your idol, girls? Beda-beda sih. Beda-beda sih. Tapi mostly itu kayak BTS sama New Jeans. Kayak kalau kita, ya. Eh, Leserafim juga. NCT. Iya, mostly dari K-pop sih. Semua dari K-pop. Eh, tapi kalian udah dengar dong pastinya. Akan ada konser dari Blackpink begitu ya di tahun ini. Udah. Terus tiba-tiba kan kemarin sempat kontroversi. Karena ternyata venue yang akan dipakai sama Blackpink itu akan dipakai menjadi venue Piala Dunia U20. Dan akhirnya kementerian, pemuda, dan olahraga tuh kayak, Aduh, Blackpink, please jangan di sini. Ayo di Indonesia konser. Tapi jangan di sini ya. Soalnya kan lapangannya mau dipakai. Respon kalian seperti apa? Kebetulan kita udah beberapa kali nge-sacrifice waktu kita untuk nonton konser. Karena takut bentrok sama jadwal. Jadi kita juga gak bakal bisa beli konser Blackpink. Karena takut ada jadwal mendadak gitu, Kak. Mungkin lebih ke ini sih dipikirannya. Yaudah Blackpink yuk konser di rumah kita aja. Oh, enggak dong. Enggak gitu dong, girls. Yaudah, yuk first jadi opening act-nya Blackpink aja di Indonesia. Amin. Ya kan, tiba-tiba. Oh, ini loh si Goldband dari Indonesia. Jadi, sejak kapan sih kalian jatuh cinta sama K-pop? Terus, yang paling penting tuh ini. Jadi bukan cuman sekedar idola. Bukan cuman sekedar gila. Saya tuh banyak banget kenal sama yang namanya ARMY. Dan mereka tuh luar biasa loh, Sobat Medcom. Mereka tuh bener-bener bikin penggalangan dana. Ya kan? Kemarin untuk kanjuruhan itu bahkan dalam waktu sangat singkat sudah bisa mengumpulkan miliaran rupiah. Banyak kegiatan-kegiatan sosial yang bukan hanya cuman fanbase aja gitu. Jadi cuman, ah udah aja dong. Teriak-teriak lah, jelas. Histeris, tapi udah. Tapi mereka tuh punya kegiatan konkret yang berdampak dan berpengaruh positif. Bagaimana kalian berbicara dengan itu? Atau mungkin misalnya mau meniru sebuah kekompakan yang disajikan nih sama teman-teman ARMY K-pop lover? Silahkan. Ya, kita juga berharap nanti ke depannya fans kita atau anak-anak muda yang tahu kita itu bisa relate dan kayak kita bisa menyebarkan dampak positif seperti kayak BTS kan mereka aware sama mental health, mereka juga aware sama kayak yang namanya charity, donasi, kayak gitu. Dan kita juga berharapnya ke depannya ya, kita bisa seperti mereka. Bisa menginfluence anak-anak muda untuk membuat kebaikan. Juga kita berharap banget kita bisa menggunakan platform kita dan community untuk memberikan dampak positif yang banyak dan lebar untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Seluruh-suruh itu sebenarnya juga sudah banyak dilakukan gitu ya sama teman-teman tapi yang saya tahu kayaknya saya baca beritanya itu dari mancanegara nih masih belum banyak dari Indonesia yang katakanlah dalam konsernya menyelipkan concern-concern tertentu misalnya kayak Coldplay kemarin tiba-tiba di lantai tempat mereka konser itu adalah lantai kinetik yang kalau penontonnya nonton itu kita kan kalau nonton konser suka jingkrak-jingkrak kayak girls gitu ya suka joget dan lain sebagainya ternyata bisa menghasilkan energi untuk turbin yang bisa dipakai untuk masyarakat. Jadi saya pikir itu sangat hebat. Saya yakin anak-anak muda kayak first gitu pasti punya udah punya visi-visi ke depan untuk memberikan dampak dan pengaruh positif. bagaimana saat Anda masih punya waktu untuk jalan-jalan ya kan kalau apa namanya kalau saya muda dulu ya lah ketahuan angkatan kayaknya hangout with girls gitu kayak penting gak sih bagi kalian atau justru abosen lah dia lagi-dia lagi gimana? penting sih kalau kita kita juga masih ada waktu pastinya untuk refreshing untuk hangout bareng dan kita suka menghabiskan waktu kita bersama kayak hangout bareng kita juga suka shopping bareng juga seru banget kalau misalnya udah shopping itu kayak it's our main hobi yang kayak wow so fun tapi bedanya cuma itu sih kayak kita jadi hangoutnya sama yaudah orang ini-ini aja iya lagi-lagi banyak gitu ya kalian tim tas atau tim baju? tim satu baju baju udah pake produk-produk lokal atau gak deh kayaknya mau produknya karena kita konsisten sama yang namanya Korea gitu ya pakenya justru dari Korea atau gimana nih? sebenernya mix aja sih yang cocok sama kita tapi banyak juga kok kita yang pake local brand gitu iya local tuh yang sangat apa ya surprisingly tuh bagus pake banget affordable juga dan apa? affordable penting banget Beb bener banget itu loh iya kan apalagi kalau lagi promo 11-11 gitu ya kayaknya bentar lagi terus apa namanya temen-temen kalian gimana? di sekolah di sekitar di di temen-temen main mungkin yang kayaknya ada aja gitu aduh gak deh kayaknya ngapain sih lo tuh kayak FOMO banget ikut-ikutan K-pop atau justru mendukung mereka bangga boleh diceritain? aku kalau aku malah teracunkan sama temen-temen aku kayak aku awalnya tuh gak suka K-pop kan terus awal-awal tahun ini aku dikenalin gitu sama BTS coba nih kamu nonton ini terus juga suka lewat di TikTok kayak gitu lewat di media sosial terus jadi jadi suka gitu jadi jatuh cinta justru terus ada temen-temennya kayaknya kita nih ngeracurin kamu harus bayar royalti ke saya jangan lupa terakhir gitu ya kalau yang lain gimana? how's your environment? dan juga temen-temen sekitar dukung atau nge-bully mungkin Mbak Tan ada? kalau nge-bully enggak sih malah mereka support tau kayak supportive banget terus mereka suka streaming gitu lagu-lagu kita innober oh my god seru ya punya circle yang sehat kayak gitu saling support gitu gak ada iri-irian gak ada yang bahkan temen aku barusan kemarin bener-bener kemarin dia nge-isgain kalau lagi ada acara kuliah dia kayak meeting organisasi gitu dia ngebukain MV lagu kita gitu lagu verse bener-bener di proyektor gede gitu oh that's really nice aduh senang deh ya punya itu sangat beruntung menurut aku rezeki ketika kita dikelilingi sama orang-orang yang penuh dengan positivity dan juga akhirnya dukung apa karir atau kegiatan apapun yang memang dirasa sangat positif eh by the way ini banyak banget ya pertanyaan dari netizen aku izin membacakan yang pertama dari at yoda girl kalau gak jadi member first kalian mau kerja di bidang apa katanya silahkan satu-satu ayo ra aku sebenarnya cita-cita pertama aku itu jadi apa translator tapi setelah lulus SMA aku pengen kerja di perpajakan kerja di perpajakan oke sebentar sebentar bentar eh penting jadi mereka nanti kalau misalnya abis perform atau tanda tangan kontrak jadi kamu tau yang hitung pajaknya kayak gimana ini penting loh kenapa-kenapa diperpajakan ra kenapa kamu jatuh cinta ini gak lazim sebenarnya jatuh cintanya sama uang sih well don't we all girls gara-gara jatuh cinta sama uang jadi senang perpajakan oke kalau Reva Reva aku kalau gak jadi member first kamu jadi apa aku sih dulu pengen jadi notaris oke ini agak unik ya tadi yang satu senang pajak yang satu notaris oke baik kalau Fayla kalau aku sebenarnya kalau gak jadi member first terus aku mau bergelut di bidang fashion sih oke 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 jadi apa designer gitu ya iya aku berpikir of being a fashion designer tapi i don't know belum aja belum aja ntar juga kalau kamu misalnya beneran fashion ya nanti akan ada aja gitu kalau aku emang fashionnya udah nyanyi jadi aku pengen jadi solowis tadinya tapi working as a group juga aku seneng sih konsisten ya oke Jessica Jessica kalau aku kalau aku emang hampir sama kayak Sava aku passionnya di nyanyi di musik jadi mungkin aku mau jadi musician pengen jadi komposer atau oh that's nice oke kalau Fia kalau aku ini cita-citanya agak tinggi banget ya saya kan aku akuntansi nih jadi kemarin aku sempat kepikiran pengen jadi menteri keuangan menggantikan ibu Sri Mulyani sangat bisa sih very doable saya ciko aku sebenarnya pengen banget jadi professional dancer gitu cuman karena dulu waktu aku SMP papaku tuh bilang kayak kalau ngedance tuh jadiin hobi aja jangan jadiin cita-cita gitu jadi aku berganti menjadi business moment aku suka banget sama business dan kayaknya semuanya juga bakal akan kesampaian gitu ya apapun sebetulnya profesinya ini mereka ngikutin passion dan pada saat ini yang bisa dilakukan dan cepat dilakukan dan tentunya memberikan efek positif adalah dengan bergabung bersama Fer so what's your next goals terdekat apa ya mau bikin konser kah atau mau apa misalnya bikin gerakan awareness tentang climate change gitu waduh gimana nih well for now kita lagi masih sibuk untuk promosi cuman ke depannya we hope we can give something fresh and new to to the society dan ya ada yang mau tambahin ada yang mau kasih duit mungkin kayaknya yang jelas ngasih karya-karya yang terbaru sekarang masih dalam masa promo oh iya nih dari via milkeys underscore official apakah first sudah tahu kalau masing-masing member sudah ada nama fandomnya sebenarnya kita gak ada yang official gitu cuman kalau misalkan mungkin kalau kita nge-scroll-nge-scroll instagram gitu suka lihat sih gitu cuman kalau yang official tuh emang belum ada oke jadi nanti bikin sayembara contes apa nama fandom buat first gitu ya yang paling bagus nanti dikasih hadiah dinner with first ini berapa option cuman tungguin langsung ya ntar dulu jangan dikasih tau katakan patrik ntar dulu oke siapa group band atau boy band yang kalian ingin collab bareng jawabnya harus sendiri-sendiri katanya silahkan dari siapa nih oke gak apa-apa ayo dari sajiko dulu gak apa-apa oh iya dah aku dulu ya oke gak apa-apa kalau aku aduh aku banyak sih cuman kayaknya BTS is such a great option karena kayak work ethic mereka tuh keren banget dan personally mereka juga keren banget so i think BTS BTS oke yang lain aku new jeans please soalnya mereka keren banget aku suka banget konsepnya very fresh and cute oke silahkan yang lain kalau aku sih red velvet ya harmonisasinya gila iya-iya sih iya sih itu tuh kayak kok bisa bikin kayak gitu gitu ya aku serafim oh yaudah sih yaudah oh semuanya langsung pada teriak disini yang lah apa kamu aku 17 Uzi oke oke ya setelahnya dia komposer yang bagus sih nanti deh oh jadi nanti deh katanya ayo yang belakang belum nih dua lagi silahkan kalau aku sih yang ini dulu ya pengen banget tuh sama abang-abang Unity terus juga pengen sama TBA kan baru juga karena mereka juga keren-keren banget kan terus kalau internasionalnya pasti BTS karena aku army langsung ya terakhir apa nih siapa yang pengen kamu collab iya BTS obviously yaudah si butter gemas itu kamar kalian ini di dorm sendiri atau ada yang berdua sih ini pertanyaan dari adminiatur underscore kampung sendiri sendiri sendiri-sendiri ya dijawab ya oke kalian paling sering berantem terakhir berantem kapan katanya berantem berantemnya sama apa nih kita belum pernah gak pernah gak pernah berantem semoga semoga gimana manajenya nih kan udah berarti udah total udah berapa lama nih barengan sama first berarti 6 bulan baru 6 bulan iya kalau lagi pacaran tuh kayaknya lagi mesra-mesranya sama nih belum belum berantem lagi gemes-gemesnya nanti udah kena 1 PMS yang satu belum keluar duitnya yang satu kayak baru di-PHP-in yang satu kayak lagi yang satunya baru capek banget sebenarnya tuh kalau misalnya kita apa ya kadang kalau misalnya mau kesel juga satu sama lain kayak mau pikir kayak eh gak boleh deh kalau bisa jadi profesional karena kan kita kan kadang tuh besoknya ada interview atau besoknya ada live IG segala macem dan itu kita harus bangun mood juga kan jadi kayak kalau bisa hindarin lah kayak gitu-kaya gitu hindarin kayak berantem-berantem kesel-kesel sama orang tuh kalau bisa dihindarin gitu jadi dicurahkan saja dalam sebuah diary yang siapa tau nanti akan jadi karya biasanya kalau kegalauan-kegalauan ditampung tuh ya musician kayak gitu oke sebenarnya kalau ada evaluasi juga kita kalau misalnya emang ada yang mau dikasih tau kita kasih tau kalau misalnya ada evaluasi gitu kita kadang ada evaluasi kalau habis latihan sih gitu oke berarti dalam kapasitas profesional gitu ya yang jelas kalau misalnya mau mewujudkan goals go international itu dia tadi you guys have to stick together dan juga paham bahwa yang namanya relationship di dalam first itu akan menjadi dinamika tapi semoga dinamikanya menjadi sesuatu hal yang karya yang membanggakan it's for rapid question girls kamu tinggal pilih aja dua opsi yang aku sebutkan barengan ya gak usah satu-satu dengerin lagu atau nonton film dengerin lagu oke kesandung saat manggung atau nyanyi salah lirik nyanyi salah lirik kalau kesandung kayaknya eh gitu ya hal pertama apa yang dibeli dari hasil kerja sendiri baju baju makan baju sepatu dan juga makanan siapa yang paling on time saat latihan teva terkenal siapa yang paling baperan siapa siapa yang paling pecicilan saciko teva juga tim bubur ayam diaduk atau gak diaduk 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 jadi pertengkaran adik banget jadi kita sudahi saja tim bubur ayam diaduk dan tidak diaduk bersatu dalam verse yang tentunya belum afdol nih kalau verse ini belum kasih sepotong lagunya untuk kita semua disini untuk sahabat Merkom dan juga pemirsa Magnai Channel girls please one two three go aku takut aku takut bila aku membisu saat mata kita bertemu ku malu aku takut bila aku membeku saat kau bicara dan diam ku malu aduh harus bagaimana ku malu tapi ku mau tolong aku aku malu malu tapi mau girls terima kasih waktunya sudah ngobrol asik di ngobrol sekali ini sukses untuk kalian semua dan dapetin semua love-love banyak banget dari netizen mereka juga mendoakan semoga sukses goals tercapai untuk go internasional dan yang pasti stay humble first terima kasih sekali lagi salam untuk orang tua tercinta kalian sukses dan juga salam sehat selalu terima kasih juga selamat menikmati sudah menyaksikan ngobrol kali ini waktunya setelah teman-teman yang bertugas saya Widya Saputra pamit sampai jumpa dan stay healthy semuanya dadah selamat menikmati 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 selamat menikmati